Ya targetnya kita bisa membanggakan ya masyarakat Bali, saya mohon doanya untuk seluruh masyarakat Bali, mudah-mudahan kita bisa sukses. Pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 Papua, kali ini membuka cabang olahraga Paramotor. Cabur Paramotor terdiri dari kategori ekshibisien, dan satu atlet Paramotor Bali akan bertanding dengan provinsi lain, memperebutkan medali. Atlet Paramotor dari Bali tersebut adalah, Serma Agus Rianto, yang juga merupakan seorang anggota dari Lanut I Gusti Ngurah Rai. Serma Agus meminta doa dari seluruh masyarakat Bali, agar dirinya dapat mengharumkan nama Bali di ajang PON 20 Papua, dan membawa pulang medali emas. Saya mohon doanya dari seluruh masyarakat Bali. Kurang lebih, tinggal 20 hari lagi PON ke-20, kita sudah maksimalkan untuk latihan teknik setiap hari, mudah-mudahan, dengan latihan yang kontinu ini bisa membuahkan hasil yang membanggakan untuk masyarakat Bali. Ujar Serma Agus diselah kegiatan latihan para layang di Timbis Paragliding, Kamis, tanggal 16 September tahun 2021. Dirinya akan mengikuti ekshibisi para motor PON ke-20 Papua, pada empat kategori diantaranya Akurasi, Navigasi, Economic Fuel dan Overheil. Serma Agus pun menargetkan dua medali emas dapat diraih pada empat kategori para motor yang diikutinya. Mudah-mudahan, bisa sukses meraih medali dua emas dari kategori Economic Fuel dan Akurasi. Mohon doanya dari semua masyarakat Bali, imbuhnya. Selama ini, Serma Agus latihan di laut dengan take-off dari Pantai Mertasari dan untuk wilayah Bali ini anginnya lebih bagus, lebih linear. Tetapi nanti, pada saat ekshibisi PON ke-20 Papua, take-off dari darat, dan kemungkinan di Bandara Mopah Merauke Papua, dan anginnya agak sulit tetapi mudah-mudahan itu tidak menjadi kendala. Saya akan usahakan yang terbaik untuk masyarakat Bali. Pada PON Ekshibisi Paramotor, baru pertama kali ada di penyelenggaraan tahun ini, jika sukses insya Allah tahun depan sudah masuk lomba resmi, ungkap Serma Agus. Untuk perlengkapan paramotor sudah dikirim melalui pengiriman kargo hari ini, dan dirinya akan berangkat jika sesuai jadwal, pada tanggal 7 Oktober 2021 mendatang karena ekshibisi paramotor diadakan pada tanggal 9 hingga tanggal 12 Oktober. Untuk atlet paramotor dari Bali, ini kali pertama mengikuti kompetisi dibandingkan atlet paramotor provinsi lain, dan mereka sudah sangat profesional. Provinsi-provinsi lain mereka atletnya sudah profesional, mereka sudah terlatih beberapa kali ikut lomba. Tapi, ini sebagai penyemangat kita, saya yakin, dengan niat baik, bisa membanggakan nama Bali, kata Serma Agus. Laki-laki usia 38 tersebut pun juga merupakan atlet para layang, dan sebelumnya ia sudah beberapa kali mengikuti perlombaan baik di tingkat nasional maupun internasional.